Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana fasilitas pariwisata di Sulawesi Utara bisa ditingkatkan Karena makin banyak turis-turis yang datang Tentunya pariwisata mungkin salah satunya ada keluhan di Bunaken Tentang apakah mampu menampung turis-turis yang datang begitu banyak ya Ini Anda melihat ini seperti apa? Ya, baik ini pertanyaan yang sangat bagus Jadi dalam pembangunan pariwisata di Sulawesi Utara Dalam konteks program kepemimpinan Pak Gubernur saat ini Pak Oli Dondo Kabe dan Pak Stephen Kando Yang ditekankan adalah Sustainable Tourism Artinya apa? Silahkan pariwisata dikembangkan dan menghasilkan turis-turis yang sangat masal Tiba di daerah ini Tapi bukan berarti itu kemudian menghancurkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada Artinya jangan booming saat ini Malah kemudian merusak Merusak kelestarian lingkungan yang ada Sehingga ke depan malah tidak bisa dinikmati oleh anak cucu kita Dan berdampak terhadap kehidupan keberlangsungan bumi ini Karena itu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Kehutanan yang ikut bertanggung jawab di Bunaken Khusus terkait di Bunaken ya Nah, dilakukan berbagai program Antara lain terkait dengan pariwisata Yaitu yang dilakukan pengaturan Pengaturan manajemen bagaimana turis bisa tiba ke Bunaken Nah, sebagai contoh khusus kerjasama dengan turis China Yang sangat banyak itu Pihak MM Travel Itu berkurinasi dengan Pemprov dan Satgas Pariwisata Setiap turis yang akan masuk ke Bunaken Itu diberikan ada kelas edukasi khusus Jadi sebelum jalan sudah di briefing dulu ya Mereka di briefing bahwa seperti inilah Cara diving seperti ini Kemudian bagi Anda yang pemula Tidak boleh berada di sonasi tertentu Kemudian jangan touch the coral Jangan menyentuh coral saat Anda melakukan diving ataupun snorkeling Banyak aturan-aturan yang dilakukan Kemudian saat rombongan tiba ke Manado Jangan semua langsung dibawa ke Bunaken Jadi ada grup satu dulu masuk Grup lainnya Nah, itu pengaturan itu yang harus diperhatikan ya Mungkin dari MM Travel ya Iya Itu mereka sangat bekerjasama, sangat baik Kemudian juga dengan pihak-pihak aktivis, masyarakat di Bunaken sana Terus-menerus dilakukan sebuah kerjasama yang sangat bagus Dan juga dari Balai Bunaken juga sahabat kami, rekan kerja kami, Ibu Fariana dan kawan-kawan Juga melakukan beberapa program di mana mempertegas soal pelestarian lingkungan Prinsipnya itu, sustainable tourism ini bisa berlangsung Khususnya Sulawesi Utara, bahkan Pak Gubernur juga, Pak Uli Dondokambe itu Lagi memperjuangkan bahwa Bunaken ini dikelola satu pintu Ada sebuah badan otorita Nah, kita ketahui bersama saat ini ketika berbicara Bunaken Selalu ada pro kontra, masalah bagaimana sih membangun Kenapa masih kelihatan ada yang kurang Itu betul sekali Ya, itu betul Nah, yang menjadi kendala saat ini adalah di atas Bunaken itu Ada sekitar 7 sampai, kalau tidak salah, maaf kalau saya salah 7 sampai 8 instansi Yang ikut mengelola Nah, ini semua butuh sebuah koordinasi Ya, syukurlah saat ini berbagai pihak dengan kendala yang ada Prinsip komunikasi itu terus dilakukan Nah, terkait dengan fasilitas yang ditanyakan tadi Saat ini kita menyadari masih banyak kekurangan Masih banyak kekurangan Tapi, itulah Membangun para wisata selalu ada sebuah cerita Ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan Mau mana lebih dulu? Ayam atau telur? Telur? Mana mau lebih dulu? Nah, kami mengatakan bahwa Atau saja Karena itu Semuanya penting ya? Semuanya penting Jadi, kita mulai saja Turis datang, tidak harus menunggu Pak Gubernur berprinsip, datangkan mereka Begitu mereka datang, kita benahi kekurangan yang ada Dan syukur Sampai saat ini masyarakat begitu mendukung Teman-teman asosiasi itu luar biasa Saat ini mereka sangat agresif Teman-teman bisa melihat Bung, masyarakat bisa melihat Di Teluk Manado sekarang sudah ada atraksi Sudah sekitar 6 bulan terakhir 3 bulan terakhir, maaf Itu pada sore hari itu ada yang namanya Paket wisata menyaksikan sunset Dari sebuah kapal cepat Yang disulap oleh teman-teman asita Itu melintas di Teluk Manado Dari Bunaken dia ke Malalayang Itu banyak turis asing dan luar yang masuk Nah, apa tujuan dari ini? Yaitu kita memperkaya sebuah atraksi Fasilitas Kita ketahui bersama Pak Gubernur mencanangkan Tahun ini Turis Nusantara itu 2 juta setengah 2 juta sampai 2 juta setengah Tahun lalu kita capai 1 juta setengah Luar biasa Nah, tentu saat turis datang ke Kota Manado Where is the attraction? Not only Bunaken Tidak hanya Bunaken Mau kemana toh orang? Nah, inilah teman-teman asosiasi sangat agresif Melakukan itu HPI, teman-teman guide juga Mereka menuntun ini Turis tiba di sebuah lokasi-lokasi yang Membuat ini menarik Dan melalui Satgas Pariwisata Berbagai fasilitas di Kabupaten Kota Itu ikut dikembangkan Karena itu kepada masyarakat Kami kira Mari dengan penuh semangat Tidak usah kita melihat kekurangan yang ada Tapi kita benahi Marilah kita mempromosikan Objek wisata yang ada Kalau ada kekurangan Langsung komunikasi dengan ini Dengan pemerintah setempat Bagi sebuah tanggung jawab kita bersama Mempertahankan atau mewujudkan Sustainable Tourism ini Baik Bung, saya sebenarnya masih pengen Tambah pertanyaan Karena banyak sekali yang harus dibahas Untuk pariwisata memajukan Pariwisata di Sulawesi Utara Tapi waktu kita sudah Sangat nepet Kita harus mengakhiri Dialog kita kali ini Terima kasih Bung Atas kaderan Bung Dino Gobel Ketua Satgas Pariwisata Sulawesi Utara Semoga dengan adanya Satgas ini Pariwisata Sulawesi Utara Makin booming Makin baik Dan makin banyak turis yang datang Sehingga warga Merasakan dampaknya juga Secara ekonomi pastinya Terima kasih Dan pemirsa Sebelum kita tutup Perjumpaan kita di Sapa Manado Inilah kata-kata motivasi Untuk Anda Ya itulah tadi Kata-kata motivasi Yang sangat memberikan semangat Di hari Senin pagi ini Dan dengan demikian Berakhir sudah perjumpaan kita Di Sapa Manado Saya Eduard Siwi undur diri Selamat pagi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa